Intro Shalom Ada sukacita? Terpujilah Tuhan Teristimewa saat ini kita bahagia sekali Ada empat anak kita Akan menerima tanda metrai kebenaran Tanda anugerah keselamatan Menerima baptisan kudus Dan tema perlindungan kita saat ini Menghidupi kebenaran Allah Menghidupi kebenaran Allah Yang nalana bahasa turaya dikwa Umpana tak katuan situru katonganana puang matua Dadiai taniya situru katongananta Situru ya katonganana puang matua Menghidupi kebenaran Allah Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus Siapakah kita manusia Sehingga sanggup menghidupi kebenaran Allah Memang realitas manusia adalah Ciptaan Allah yang paling mulia Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah Bahkan Raja Daud Mengungkapkan dalam Masmur 8 ayat 6 sampai 7 Bagaimana Tuhan membuat manusia Hampir sama seperti Allah Dan telah memahkotainya dengan Kemuliaan dan hormat Dan bukan hanya itu saudara-saudara Manusia juga diberi kuasa dan tanggung jawab Untuk berkuasa atas buatan tangan Tuhan Dan segala galanya telah Tuhan letakkan di bawah kakinya Sungguh luar biasa keistimewaan yang Tuhan anugerahkan kepada manusia Dalam pandangan sang Pemasmur Penulis Masmur 8 Dan memang itulah realitas yang sesungguhnya Menurut firman Tuhan Dari kitab kejadian memang demikian Manusia diciptakan Menurut gambar dan rupa Allah Dikaruniakan kuasa Untuk berkuasa atas ciptaan Tuhan Namun Realitas Keberadaan manusia yang demikian itu Sesungguhnya Di sisi lain Manusia Yang sungguh luar biasa diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu Ternyata telah jatuh ke dalam dosa Keistimewaan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan Kemuliaan Allah Yang ada padanya Sungguh rusak Karena perbuatan manusia Karena pelanggaran dan ketidaksetiaan manusia Kepada perintah Allah Akibatnya Sudara-sudara Hubungan manusia yang benar dengan Allah Menjadi rusak Dan bukan hanya Dengan Allah Hubungan yang sangat indah Kepada sesama manusia Bagaimana Adam Dikaruniai pendamping hidup oleh Allah Sebagai penolong yang sepadan dengan dia Ternyata juga rusak Hubungan Allah rusak Hubungan dengan sesama manusia juga rusak Hubungan juga dengan lingkungan alam Dimana mereka ada juga Turut rusak Kalau dikisahkan dalam Kitab kejadian Peristiwa kejatuhan manusia di Taman Eden itu Gampak daripada Dosa Karena kejatuhan manusia itu Pelanggaran terhadap perintah Allah itu Luar biasa Manusia merasa telanjang dan malu Bahkan menjauh dari Allah Yang seharusnya akrab dan dekat dengan Allah Sang sumber kehidupan Bahkan dikatakan sebagai kawan sekerja Manusia adalah mandataris Allah di bumi Diberikan tugas Sungguh luar biasa Berkuasa Menata bumi ini Mengelola dan memelihara bumi Tetapi Karena dosa Menjadi hancur Hubungan itu Manusia yang mestinya saling mengasihi Menjadi pendamping Menjadi partner penolong Apa yang terjadi Manusia bukan lagi untuk mempeduli Tetapi Tanggung jawab yang diberikan Kepadanya Ternyata Hancur Adam ketika sudah berdosa Dia melemparkan tanggung jawab Secara utuh Kepada pendampingnya Ketika Tuhan tanya Apakah engkau memakan Buah yang kularang itu Apa yang dikatakan Adam Perempuan yang engkau tempatkan di sisiku Memberikannya kepada aku Maka aku makan Dan bukan hanya Kepada sesamanya Alam pun Turut mengalami itu Dikatakan dalam Alkitab Tanah terkutuk Karena Dosa manusia Dampaknya amat buruk Bahkan Semakin jauh Dosa manusia Semakin bertambah-tambah Kelahiran anak Bagaimana Kain dan habil adiknya Kakak yang mestinya Mengasihi melindungi Bagaimana menuntun adiknya Tetapi berubah Ketika melakukan persembahan Dan persembahan adiknya Diterima oleh Tuhan Bagaimana Iri hati Kebencian Terjadi Pada kain Dan mengajak adiknya Kepada Disana menganyaya Dan membunuh Dosa semakin bertambah-tambah Nah bagaimana Memulihkan Apakah manusia bisa Membangun kembali Relasi dengan Allah Memperbaikinya kembali Ternyata tidak Manusia tidak sanggut Menyelamatkan dirinya sendiri Rasul Paulus Dengan tegas mengatakan Karena semua orang Telah berbuat dosa Dan telah kehilangan Kemuliaan Allah Dan oleh kasih karunia Telah dibenarkan Dengan cuma-cuma Karena penebusan Dalam Kristus Yesus Dibenarkan Cuma-cuma Dalam Kristus Yesus Penebusan Dalam Kristus Yesus Yang memulihkan Kristus Yesus telah Ditentukan oleh Allah Menjadi Jalan Pendamaian Karena Iman Di dalam Darahnya Di dalam Darah Kristus Jadi Perlu kita sadari Bersama Bahwa hubungan Yang rusak Karena dosa Manusia itu Tidak dapat Dibenarkan Dan diperbaiki Dari pihak Kita manusia Apapun Usahanya Dalam Bergelut Melakukan Cara-cara Dunia Untuk Membangun Hubungan Dengan Tuhan Apakah Itu Dengan Cara-cara Bersedekah Melakukan Perbuatan Baik Dan sebagainya Bahkan Menyembeli Binatang Pun Apakah Kerbau Atau Babi Untuk Menebus Dosa Tidak Akan Sanggup Menyucikan Menyelamatkan Dan Memperbaiki Hubungan Dengan Tuhan Hanya Dari Pihak Allah Yang Mengulurkan Tangan Kasihnya Melakukan Pembenaran Itu Pembenaran Yang dilakukan Allah Di dalam Kasih Karunianya Di dalam Kemurahannya Melalui Pengorbanan Putra Putra Tunggalnya Yaitu Tuhan Kita Yesus Kristus Maka Dosa Manusia Ditebus Dan Kita Manusia Dibenarkan Kembali Di hadapan Di hadapan Hubungan Itu Yang Membuat Akhirnya Kita Manusia Memiliki Hubungan Yang Baik Dan Akrab Kembali Dengan Allah Makanya Di dalam Yesus Kristus Kita Menyapa Allah Sebagai Bapak Kita Dekat Sekali Akrab Hanya Melalui Iman Kepada Yesus Kristus Maka Manusia Memper Oleh Pembenaran Dibenarkan Di mata Tuhan Roma 5 Ayat 1 Melalui Pembenaran Itu Saudara-saudara Manusia Memiliki Jalan Masuk Kedalam Kasih Karunia Allah Pembenaran Membuat Manusia Memiliki Pengharapan Di dalam Kristus Sekalipun Manusia Harus Melalui Kesengsaraan Namun Kesengsaraan Dalam Iman Dan Tuntunan Kuasa Roh Kudus Kesengsaraan Itu Akan Menimbulkan Ketekunan Dan Ketekunan Menimbulkan Tahan Uji Dan Tahan Uji Menimbulkan Pengharapan Dan Pengharapan Di dalam Kristus Yesus Tidak Akan Mengecewakan Sehingga Apapun Tantangan Dan Rintangan Yang Diterima Oleh Anak-anak Tuhan Karena Imannya Kepada Yesus Kristus Apakah Itu Di tempat Kerja Di tempat Sekolah Buat Anak-anak Kita Di tempat Usaha Mungkin Ada Yang Jabatannya Terancam Karena Melakukan Kebenaran Karena Imannya Kepada Yesus Kristus Tetapi Dalam Tuntunan Kuasa Ruh Kudus Memberikan Kemampuan Untuk Menghadapi Kenyataan Itu Karena Ada Jaminan Bahwa Pengharapan Di dalam Kristus Yesus Tidak Akan Mengecewakan Tuhan Akan Menganugerahkan Kemuliaan Dari Allah Nah Kalau Demikian Apa Respon Kita Selaku Orang-orang Yang Telah Dibenarkan Di dalam Yesus Kristus Yang Tadinya Tak Berdaya Seperti Ada Di dalam Jurang Maut Tetapi Tuhan Menganugerahkan Keselamatan Memberikan Kebenaran Membuat Kita Menjadi Anak-anaknya Apa Respon Kita Tentu Ada Luapan Syukur Ada Sukacita Ada Damai Sejahtera Serta Kebahagiaan Memuliakan Tuhan Berkomitmen Melakukan Perbuatan Perbuatan Yang Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Dan Sesama Seperti Yang Telah Digambarkan Dalam Amsal Delapan Hendaklah Dalam Menjalani Kehidupan Kita Manusia Hidup Jujur Adil Dan Benar Di Hadapan Tuhan Dan Sesama Jangan Sampai Kita Ini Orang Yang Sudah Dibenarkan Oleh Tuhan Sudah Disucikan Sudah Dikuduskan Tetapi Kita Menceburkan Diri Lagi Kedalam Lembah Kelam Perbuatan Dosa Tuhan Mengaruniakan Kepada Kita Berkat Yang Besar Bahkan Dalam Tuntunan Kuasa Roh Kudus Tuhan Menganugerahkan Hikmat Untuk Melakukan Yang Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Menghidupi Kebenaran Bukan Kebenaran Diri Pribadi Tetapi Kebenaran Allah Jangan Sampai Yang Kita Pandang Itu Benar Ternyata Jahat Di Mata Tuhan Hikmat Tuhan Yang Memberikan Kita Pengertian Dalam Kuasa Roh Kudus Untuk Melakukan Yang Benar Dengan Hikmat Dari Allah Maka Kita Manusia Dimampukan Untuk Hidup Dalam Kebenaran Hal Ini Juga Sejalan Dengan Ajaran Tuhan Yesus Kepada Murid-muridnya Bahwa Mereka Harus Hidup Benar Dan Menjadi Saksi Kristus Dalam Kehidupan Mereka Sekalipun Banyak Tantangan Dan Rintangan Mereka Harus Tetap Setia Hidup Dalam Kebenaran Karena Itu Tuhan Yesus Menjanjikan Roh Kudus Atau Roh Penghibur Atau Roh Kebenaran Untuk Menguatkan Murid-murid Dan Menuntun Mereka Hidup Dalam Kebenaran Demikian Juga Bagi Kita Sekalian Sebagai Murid-murid Yesus Masa Kini Sebagai Orang-orang Yang Telah Dibenarkan Dan Dipulihkan Kembali Oleh Allah Maka Kita Harus Hidup Benar Di Hadapan Tuhan Mungkin Kita Merasa Tidak Mampu Tidak Sanggup Dengan Berbagai Alasan Dan Tantangan Yang Ada Tetapi Ingat Roh Kudus Yang Akan Menuntun Menguatkan Dan Memampukan Sehingga Kita Bisa Terus Memancarkan Sikap Hidup Yang Benar Dan Memperlihatkan Bahwa Kita Adalah Gambar Dan Rupa Allah Yang Memancarkan Kemuliaan Allah Kapan Dan Dimana Saja Kita Berada Hendaklah Kehidupan Kita Menjadi Surat Surat Kristus Yang Dapat Dibaca Dipandang Dimengerti Dan Diteladani Oleh Orang Sikap Dan Perbuatan Kita Dapat Menjadi Khotbah Tanpa Kata-kata Bagi Orang Sudara-sudara Yang Kekasih Di Dalam Tuhan Saat Ini Ada Empat Anak Kita Akan Menerima Tanda Dan Metrai Kebenaran Dipersekutukan Dalam Keluarga Allah Tanda Anugerah Keselamatan Dari Tuhan Lewat Baptisan Kudus Dalam Pastoral Sangat Ditekankan Bagaimana Tugas Dan Tanggung Jawab Orang Tua Untuk Membimbing Anak Itu Memberikan Keteladanan Menerangkan Tentang Yesus Kristus Sebagai Tuhan Dan Juru Selamat Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangan Memberikan Keteladanan Bagaimana Sikap Iman Dalam Rumah Tangga Ayah Dan Ibu Orang Tua Adalah Orang Orang Yang Sangat Dekat Untuk Membimbing Anak Anaknya Ke Jalan Yang Tuhan Kehendaki Guru Sekolah Minggu Mungkin Hanya Satu Setengah Jam Bertatap Muka Dengan Anak Anak Kita Di Sekolah Minggu Ini Guru Agama Di Sekolah Mungkin Hanya Satu Kali Dalam Satu Minggu Mendapat Pengajaran Tentang Materi Agama Kristen Tetapi Ayah Dan Ibu Pagi Siang Dan Malam Sangat Dekat Dengan Anak Bahkan Ayah Dan Ibu Adalah Alat Di Tangan Tuhan Perwakilan Tuhan Untuk Menyatakan Kebenaran Kebenaran Kepada Anak Anak Kita Untuk Membiasakan Anak Anak Kita Mengenal Kebenaran Tuhan Ketika Anak Anak Kita Sudah Terbiasa Ditumbuhkan Untuk Berpikir Dengan Benar Mengatakan Yang Benar Melakukan Yang Benar Itulah Sikap Cara Menghidupi Kebenaran Allah Sehingga Dalam Pertumbuhan Dan Perkembangannya Tidak Tidak Akan Linglung Lagi Ketika Menghadapi Bagaimana Ini Adalah Baik Atau Buruk Tidak Akan Ragu Lagi Untuk Mengatakan Yang Benar Adalah Benar Sehingga Dengan Tulus Murni Polos Tidak Ragu Ragu Lagi Untuk Berkata Dan Bertindak Benar Dalam Kehidupan Kalau Benar Menurut Pirman Tuhan Mari Kita Katakan Dan Lakukan Serta Nikmati Kebenaran Tetapi Kalau Salah Dan Jahat Menurut Ukuran Tuhan Menurut Pirmannya Maka Katakanlah Itu Salah Dan Bencilah Kejahatan Serta Terangilah Kegelapan Dengan Kebenaran Yang Sesungguhnya Saudara Saudara Kesempatan Selama Kita Masih Hidup Lakukanlah Yang Baik Dan Benar Di Mata Tuhan Dan Sesama Junjung Tinggilah Kebenaran Hidupilah Jadikanlah Bagian Dari Kehidupan Kita Bukan Hanya Disampaikan Tetapi Betul Betul Dihidupi Menjadi Pola Kehidupan Kita Pikiran Perasaan Kata-kata Dan Tindakan Kita Berpedoman Pada Kebenaran Allah Selamat Menghidupi Kebenaran Allah Roh Kudus Menyertai Kita Tuhan Yesus Memberkati Amin Kata-kata Kata-kata